Intro Selamat pagi semua Anda kembali bersama kami di With the Updates Value Features Indonesia Informasi utama dengan asli mingguan seperti FTSC Indonesia Index Features Nah, sentimen pendapatan ini secara fundamental yang terbesar dari 3 sudut yang pertama adalah perkembangan kasus positif COVID-19 Per Sabtu kemarin ada penambahan sebanyak 33 ribu lebih kasus positif Ini adalah kasus tertinggi sejak 6 bulan lalu Hal ini didorong oleh merubahnya varian baru COVID-19 Omicron Kemudian yang kedua adalah intensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina dimana selain kasus COVID-19 secara global eskalasi geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina yang semakin memanas masih akan menjadi perhatian investor Apalagi sepanjang masa lalu harga minyak mentah dan komoditas energi lainnya terus juga terdorong naik seiring dengan fraksi kedua negara yang menyeret negara-negara terutama lainnya Kemudian yang terakhir adalah rilis data perekonomian dimana pada pekan ini ada beberapa rilis data ekonomi yang menjadi perhatian pasar yang pertama adalah data pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia kemudian RBJ BI dan yang terakhir adalah inflasi Amerika Serikat Beralih ke sisi teknikal Pergerakan FTSE Indonesia Index Feature pada pekan ini berpotensi menguat seiring dengan indikator teknikal yang menunjukkan bahwa diagnostik yang bergerak di atas moving average periode 9 pada time frame mingguan Kemudian tentang pergerakan FTSE Indonesia Index Feature pada pekan ini berada di level sebagai berikut dengan level resisten terdekat ada di 3325 Baik, demikianlah rekomunan tercapasar pada hari ini bagi yang penasaran dan yang langsung mulai trading dengan FTSE Indonesia Index Feature bisa langsung klik link di bawah ini untuk konten lebih lanjutnya dan jangan lupa subscribe-kontrol di video update dari 3 Features Indonesia Terima kasih Sampai jumpa